Pelantikan FKUB Kota Batam Masa Bakti 2022 hingga 2027 ini dilakukan oleh Wali Kota Batam pada Jumat 30 Desember 2022. Saat memberikan sambutan, Wali Kota Batam meminta anggota FKUB agar bersama-sama menjaga keamanan supaya pembangunan yang giat dilakukan tidak terganggu. Dengan demikian investasi dapat terus meningkat dan menaikkan taraf hidup masyarakat Batam. Bawa kepada investasi agama ini sendiri. Tapi kalau kita bencegah dari orang, maka kota ini akan hebat. Hari ini kita bangun semua. Eh, tak tahu satu waktu kalau pernikahan agama muncul. Buya orang, Pak. Takkan orang datang ke Kota Batam lagi. Kota-kota Batam, tutuplah. Karena hari ini saya berusaha bagaimana mempermudah seluruh urusan orang investasi di Kota Batam. Kita mau kita akui hari ini, kita menikmati. Covid baru hilang tahun lalu. Tapi ekonomi kita harus mengecek. Terus saya sampai ke data. Bapak-Ibu buka aja Google. Eko dan JP Batam. Berapa yang sudah bergerak di Kota Batam. Dari mana Bapak-Ibu buka saja. Bapak-Ibu sudah pasti tahu. Ini yang berjalan terus. Dan kita berharap dia akan punya kecepatan lebih tinggi. Tapi kecepatannya akan berhenti apabila ada terjadi sesuatu apalagi masalah agama. Mudah-mudahan, FKUB sekitip, jagalah. Kondisi ini jangan sampai terjadi. Bentrokan isu sampai masalah agama. Terkait potensi konflik di Kota Batam, Ketua FKUB Hablullah Wibisono menyebut, Dapat terjadi karena masalah politik, ekonomi, dan agama. Dari sekian potensi konflik tersebut, Yang harus diwaspadai adalah konflik berlatar belakang agama. Untuk itu, Hablullah meminta agar potensi konflik politik dan ekonomi Tidak dikemas menjadi konflik agama. Kita akan menjelang tahun 2024 tentu tidak ringan. Maka kita harus memasang radar, memasang telinga, memasang mata untuk memantau setiap kejadian yang ada di Kota Batam agar keruguman internal umat beragama, berhubungan antar umat beragama, dan berhubungan antar umat beragama dengan pemerintah Bisa kita jaga yang selama sudah jatuh periode sampai dengan dari tahun 2017-2022, Alhamdulillah sudah 600 rekomendasi rumah ibadah yang diharapkan oleh Ketua Bukum. Dan kami ukur. FKUB berupaya agar konflik berlatar belakang apapun tidak terjadi di Kota Batam. Sebagai forum yang anggotanya berasal dari berbagai agama, FKUB akan terus memantau setiap kejadian agar keruguman internal antar umat beragama serta keruguman dengan pemerintah bisa terus terjaga. Bangun Selendra melaporkan dari Batam. Kami. Kami.